Ya, apa? Buka puasa besar. Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Bulan puasa mengharuskan seluruh umat Islam untuk berpuasa, namun tak terkecuali juga ada beberapa non-Muslim yang ternyata juga ikut berpuasa layaknya seperti orang Muslim. Sebagian dari mereka merupakan artis tanah air yang saat ini bahkan sudah ada yang memutuskan untuk menjadi mualaf lho. Siapa saja mereka? Yuk, intip di video kali ini. Deretan artis non-Islam yang ikutan berpuasa di bulan Ramadan. Jessica Jani Artis cantik Jessica Jani baru-baru ini membagikan pengalaman pribadinya ikut berpuasa seharian pada bulan Ramadan melalui channel Youtubenya. Tidak hanya ikut berpuasa, rupanya adik dari Jess No Limit yang satu ini juga berbagi resep es cendol nikmat untuk disajikan pada saat berbuka puasa. Jessica tidak sendiri di mana sang kakak Jess No Limit juga kerap kali ikut menjalankan ibadah puasa meski keduanya bukanlah seorang Muslim. Jess dan Jessica merupakan artis yang lahir dari keluarga Katoli. Namun meski demikian, keluarga besarnya tidak melarang keduanya untuk tidak berpuasa. Gempita Nura Martin Artis Gisela Anastasia juga ikut mengizinkan anaknya Gempita Nura Martin puasa selama bulan Ramadan. Sebab, dia menyebut jika putri sematawayangnya tersebut terus-menerus merengeh ingin puasa meski keluarga mereka beragama Kristen. Mantan istri Gwedeng Martin tersebut juga sudah memberikan pengertian kepada sang anak jika dia tidak wajib berpuasa seperti teman-temannya yang Muslim. Tapi, dia tetap ingin berpuasa seperti halnya teman-temannya di sekolah. Melihat sikap Gempita Nura Martin yang bersikukuh untuk puasa, Gisela justru curiga. Dia menduga jika momen puasa ini menjadi alasan putrinya ogah makan. Pentolan Indonesian Idol ini juga memberi pengertian bahwa puasa tak sekedar menahan lapar dan hausai cia melainkan juga hal lainnya. Tapi, juga tidak emosi dan menjaga hawa nafsu melakukan kegiatan buruk. Ruben Onsu Presenter kawakan Ruben Onsu memilih untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Keputusannya ini untuk menghargai teman-temannya yang berpuasa. Tak jarang ia menyediakan dan membelikan karyawan beserta timnya makanan berbuka puasa selama Ramadan. Keluarga artis Ruben Onsu dan Sarwenda memang bukan Muslim. Namun, orang tua Betran Peto itu sering ikut kegiatan terkait islami. Seperti baru-baru ini, Ruben bersama Jordi Onsu bagi-bagi sajadah hingga Al-Quran pada sopir ojol. Ya, menyambut bulan Ramadan kakak adik Ruben dan Jordi. Melalui usaha kulinernya berbagi seribu perlengkapan ibadah berupa sajadah, tasbih, hingga Al-Quran untuk pengemudi ojek online. Jordi mengungkap alasannya berbagi Al-Quran hingga sajadah. Jordi mengingat pesan sang ibunda. Cinta Priyan Cinta Priyan diketahui memeluk agama Kristen, tapi mengaku ingin ikut jalani puasa di lokasi syuting buku harian seorang istri atau BHSI. Bersama Zoe Abbas Jackson hingga Han Nasrashwati. Menurut Zoe, pemeran sinetron BHSI kebanyakan merupakan seorang non-muslim. Hal itulah yang menjadi ujian tersendiri bagi Zoe. Selain itu, Cinta yang mengaku bukan kali pertama jalani puasa di lokasi syuting. Ia sebelumnya pernah menjalani puasa meski tidak full selama satu bulan. Amanda Manopo Pada bulan Ramadan 2023, Amanda Manopo dikabarkan ikut berpuasa dengan keluarga besar Arya Seleka di Bali. Bahkan aktris udara masa kini, Amanda Manopo adalah seorang nasrani. Di tengah kesibukannya syuting sinetron, Amanda kabarnya berinisiatif untuk ikut puasa dengan alasan menghormati rekan dan kru syuting yang berpuasa. Amanda juga senang berbagi makanan untuk berbuka puasa di lokasi syuting. BRISIA JODY Penyanyi jubulan Indonesian Idol, BRISIA JODY disebut pernah ikut puasa Ramadan. Kabarnya, JODY pernah punya pacar yang beragama Islam, sehingga ibadah puasa Ramadan bukan hal yang baru lagi baginya. BRISIA JODY mengaku, sudah terbiasa hidup di antara dua agama, Islam dan Kristen. Bahkan, ketika sedang bulan Ramadan, BRISIA tidak jarang ikut berpuasa dan berbuka dengan teman-temannya. Bahkan, BRISIA JODY sempat berpikir untuk meninggalkan Katolik dan pindah agama menjadi Islam. Pikiran pindah agama sempat terlihat ketika JODY menjalin hubungan dengan pacar yang seorang Muslim. Bahkan, JODY sempat mendalami agama Islam, seperti ikut berpuasa dan salat tarawih. Namun, sayang, hubungan asmara JODY dan kekasihnya itu kandah setelah lima tahun bersama. JODY pun mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang Muslim, dan tetap teguh beriman pada agama pemberian orang tuanya. HARUKA Di salah satu member idol grup JKT48, Haruka Nakagawa. Rupanya tak ingin ketinggalan momen bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Kendhati bukan pemeluk Islam, tapi Haruka ingin menjalankan ibadah puasa Ramadan. Puasa yang dilakukan juga sebagai bentuk penghormatan kepada rekan-rekannya yang menjalankan ibadah puasa. Juga untuk menjaga kesehatannya. Awalnya lapar, tapi jadi suka. Saya puasa buat kesehatan saja, kata wanita asal Jepang ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Berita Artis Terbaru. Betran Antolin Walaupun bukan muslim, namun Betran Antolin bisa memaknai bulan Ramadan sebagai bulan untuk berbagi dan merasakan penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Terbukti ketika menghadiri acara buka puasa di Beleza, Betran juga mengaku bahwa dirinya seringkali harus ikut berpuasa karena kebanyakan temannya adalah muslim. Saya non-muslim, cuma mayoritas teman saya muslim. Kadang saya ikut puasa karena gak mungkin di lokasi syuting, aku makan siang di lokasi, jadi gue ikut puasa. Aku Betran Alasanya, toleransi aja, kita menghormatilah, kita gak mungkin makan di depan orang puasa, gak mungkin saya makan di depan mereka. Jawabnya, Betran juga mengaku bahwa dirinya sempat beberapa kali ikut puasa. Hari pertama ikut puasa, 4 atau 5 kalilah udah ikut puasa. Kalau pas lagi kerja, ya semua pada puasa, aku ikut puasa. Ujarnya sembari menyatakan bahwa dirinya juga sekalian menguruskan badan ketika berpuasa. Mahalini Hubungan dua penyanyi muda tanah air Mahalini dan Rizky Febian menjadi sorotan publik. Apalagi karena keduanya tampak semakin serius berhubungan, ganda tiada perbedaan agama di antara mereka. Banyak yang menduga Mahalini akan berpindah keyakinan menjadi seorang muslim mengikuti Rizky Febian. Dugaan ini semakin kencang berembus setelah Mahalini kedapatan ikut berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini terungkap dari vlog yang diunggah Putri Delina. Mahalini rupanya diajak untuk buka puasa bersama keluarga kekasihnya tersebut. Mahalini lantas menjelaskan tidak ada perbedaan signifikan antara menjalani puasa Ramadan di Bali, yakni kampung halamannya dengan di Jakarta. Sampai jumpa mee lantongan komperia kesempatan berpindah kekasihnya tersebut. Terima kasih.